Kita lihat berikutnya saudara tersangka kawin tangkap. Empat orang pria ditetapkan jadi tersangka kasus video viral kawin tangkap di Kabupaten Sumba Baradaya. Peristiwa ini merupakan penjodohan yang tidak diketahui pihak perempuan. Viral di media sosial, video amatir yang memperlihatkan sekelompok pria diduga menculik perempuan yang dikaitkan tradisi kawin tangkap di Kabupaten Sumba Baradaya, Nusa Tenggara Timur. Seorang perempuan yang berdiri di tepi jalan tiba-tiba disekap sekelompok laki-laki yang langsung menaikannya ke atas mobil bak terbuka. Polisi kemudian menemukan korban berada di rumah salah satu pelaku. Sembilan orang pun diperiksa dalam kasus ini. Dari sembilan saksi, empat orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menjadi aktor utama dalam kasus ini. Keempat tersangka antara lain JBT, HT, VS, dan MN. Yang lalu dari hasil lidik bersama antara Intel Pores dan Kapolsek setempat, kemudian berhasil mengamankan para pelaku termasuk korban di rumah pelaku kurang lebih empat jam setelah viralnya peristiwa ini. Pendetapan tersangka ini disesuaikan dengan laporan polisi model A yang ditemukan langsung oleh penyidik. Keempat tersangka dijerat Pasal 328 Subsider Pasal 33 Untuk KUHP 55 Ayat 1 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.